Dalam negeri, yaitu dari tim nasional Indonesia yang sayang sekali gagal memetik kemenangan saat menjamu tim nasional Yaman dalam laga uji coba internasional di Stadion Magu Wuharjo, Sleman, Yogyakarta pada selasa malam. Kendati sama-sama bermain terbuka, kedua tim terpaksa harus puas bermain tanpa gol. Timnas Indonesia yang menurunkan duet penyerang andalan Irfan Bahdim dan Christian Gonzalez pada babak pertama belum mampu memberi banyak kontribusi. Gawang tim nasional Indonesia hampir kebobolan pada menit awal babak kedua dengan sepakan pemain Yaman Almatari namun meleset ke atas gawang Kurnia Mega. Peluang emas sempat diperoleh Gonzalez pada menit ke-60 dan disusul peluang emas dari Rapel Maikimo pada menit ke-84 namun upaya keduanya gagal membuahkan hasil. Hingga pertandingan berakhir dengan skor tak berubah tanpa gol. Timnas Indonesia akan kembali melakoni laga uji coba melawan Malaysia di Stadion Glora Delta Sidoarjo 14 September mendatang. Laga uji coba ini merupakan bagian dari persiapan tim merah putih menuju Piala AFF tahun 2014. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET. Ya pelatih dari Indonesia Alfred Riedel mengapresiasi para pemainnya walaupun memang belum bisa menciptakan gol tapi tim dari Indonesia sudah berupaya menunjukkan kegigihannya. Pokoknya maju terus lah. Karena memang secara fisiknya kan juga beda. Mereka orang-orang Yaman itu keras-keras, tinggi-tinggi gitu kan kuat-kuat. Tapi bisa dong kita apa sih kalau makanannya diperbaiki ya kan. Ini belajar sama Adrian ya kan. Makanannya baik itu apa. Betul, makanya harus ada yang bagi juga. Ya kan mas? Bener-bener. Jadi konsultan. Jadi konsultan, bener. Eh boleh juga sih punya waktu loh. Loh, loh, loh. Ini masih banyak loh untuk ngomong-ngomongin tentang diet dan segala macem. Mencari pekerjaan tambahan. Em, tapi kalau ngomongin mengenai sepak bola gitu ya. Ternyata di sini juga kapten dari tim Nas Yaman nih ala Alsasi. Dia mengatakan kalau dia sangat amaze sama crowdnya tadi malam. Fenomenanya itu luar biasa. Tapi ini ternyata kalau misalnya kita tarik lagi. Enggak hanya terjadi di sepak bola gitu. Crowdnya orang-orang Indonesia ini selalu dipuji bahkan sama musisi-musisi yang datang gitu. Karena kita sangat antusias kayaknya ya kan. Dan super supportif juga. Bener-bener. Eh bicara mengenai supportif. Nanti kita juga harus menjadi supporter bagi tim Nas Indonesia loh yang akan bertanding di ASEAN Games 2014. Kapan? Ini akan berlangsung mulai dari 14 September sampai 3 Oktober. Nanti Indonesia itu akan berada di satu grup bersama dengan rival Asia Tenggara Indonesia yaitu Thailand. Dan targetnya nanti Indonesia akan mendapatkan 9 dalimas. Amin. Amin. Indonesia. Ceng-ceng. Ceng-ceng.